Anggota Komisi 4 DPR nonaktif Eduard Tanur akhirnya bicara langsung terkait kasus penganean berat yang menyeret anaknya, Ronald Tanur. Politikus PKB itu meminta maaf telah membuat gaduh dengan adanya kasus ini. Dia tak menyangka anaknya yang dikenal sopan dan kerap membantu orang tua bisa bertindak brutal dan melakukan kekerasan berujung kematian terhadap seorang wanita bernama Dini Sera Afrianti. Permohonan maaf sebesar-besarnya dan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya almarhumah saudara kita yang Dini Sera Afrianti. Sebenarnya kami sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan kepada anak kami untuk berbuat hal-hal yang di luar kemanusiaan atau di luar kebiasaan dia untuk mencederai orang lain. Tapi si Ronald ini kan sudah dewasa, umurnya sudah 31 tahun. Jadi saya pikir apa yang dilakukan dia harus bisa mempertanggungjawabkan baik di mata hukum, baik dalam proses hukum maupun di mata Tuhan. Sebelumnya tim Inafisat Reskrim Polrestabes Surabaya telah melakukan rekonstruksi penganean dengan pelaku anak anggota DPR Ronald Tanur terhadap korban Dini Sera Afrianti warga Sukabumi Jawa Barat. Wakasa Treskrim Polrestabes Surabaya Kompo Teguh Setiawan mengatakan banyak fakta baru dalam proses rekonstruksi ini. Fakta-fakta baru pada saat di Pregol maupun pada saat yang bersabutan apa namanya mencari COVID-19 hingga disitu tani korban terintas oleh COVID-19. untuk mencari fakta-fakta yang sesuai kejadian yang dialami oleh Tersangka dan penduduk-penduduk lain yang ada di tempat kejadian. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati